Budayawan Emma Ainun Najib atau yang akrab di Sapa Cak Nun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Dr. Sarjito Yogyakarta. Kondisi Cak Nun disebut semakin membaik dan stabil. Bahkan, sudah bisa berkomunikasi dengan lancar. Mantan Sekretaris Cak Nun, Nur Janis Langga Barana, mengaku mendapatkan kabar itu dari adik kandung sekaligus menir budayawan itu, Cak Zaki. Perkembangan hari ini, Embah Nun semakin baik. Kondisinya sadar, stabil, dan bisa berkomunikasi lancar, kata Janis pada Sabtu 8 Juli 2023. Meski demikian, Janis mengatakan Cak Nun belum bisa dibesuk secara langsung. Belum bisa dibesuk. Kalau besuk tidak bisa di ruang perawatan. Hanya di ruang pembesuk dan ditemui Embak Fia, Novia Kolopaking, istri Cak Nun, dan keluarga, ujarnya. Sebelumnya, Janis mendapat kabar Cak Nun masuk rumah sakit pada Kamis 6 Juli 2023, pukul 14.30 WIB dari adik kandung sekaligus menir Cak Nun, yaitu Cak Zaki. Menurut dia, budayawan yang juga intelektual muslim asal Jombang itu sempat pentas bersama Kiai Kanjeng di Kampung Mataraman, Yogyakarta, pada Minggu 2 Juli 2023 malam hingga pukul 24.00 WIB. Mungkin karena kelelahan, karena memang Cak Nun harus dijaga secara fisik, kan Cak Nun usianya 70 tahun. Kecapean, sehingga ada sedikit pendarahan di otak terus kemudian dibawa ke rumah sakit, kata Janis. Budayawan Emma Ainun Najib atau yang akrab di Sapa Cak Nun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Dr. Sarjito Yogyakarta. Kondisi Cak Nun disebut semakin membaik dan stabil. Bahkan, sudah bisa berkomunikasi dengan lancar. Mantan Sekretaris Cak Nun, Nur Janis Langga Barana, mengaku mendapatkan kabar itu dari adik kandung sekaligus menir budayawan itu, Cak Zaki. Perkembangan hari ini, Mbah Nun semakin baik. Kondisinya sadar, stabil, dan bisa berkomunikasi lancar, kata Janis pada Sabtu 8 Juli 2023. Meski demikian, Janis mengatakan, Cak Nun belum bisa dibesuk secara langsung. Belum bisa dibesuk. Kalau besuk tidak bisa di ruang perawatan. Hanya di ruang pembesuk dan ditemui Mbah Fia, Novia Kolopaking, istri Cak Nun, dan keluarga, ujarnya. Sebelumnya, Janis mendapat kabar Cak Nun masuk rumah sakit pada Kamis 6 Juli 2023, pukul 14.30 WIB dari adik kandung sekaligus menir Cak Nun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!